Oke, kita lanjutkan soal kasus yang kedua, yaitu sebagai berikut. Pada tanggal 1 Maret 2019, Mr. Hang, seorang warga negara Malaysia dan belum mempunyai NPWP, ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT JAL, sebuah perusahaan multinasional di Indonesia yang bergerak di bidang konsumer goods dengan gaji sebesar Rp7.000 per bulan. Mr. Hang menjabat sebagai anggota direksi di perusahaan induk yang ada di Malaysia, sehingga tidak menetap di Indonesia dan hanya datang ke Indonesia untuk supervisi maupun rapat dengan jajaran direksi lainnya. Berdasarkan data dari kantor imigrasi, selama tahun 2019, Mr. Hang berada di Indonesia sampai dengan 14 Mei 2019. Gaji Mr. Hang dibayarkan setiap tanggal 1 bulan berikutnya, dengan nilai kurs dolar mengacu pada kurs berdasarkan keputusan Penteri Keuangan yang berlaku. Misal, kurs setiap bulan yaitu Rp14.000. Pertanyaannya, siapakah yang berhak memajaki Mr. Hang? Berapakah yang diterima oleh Mr. Hang setiap bulannya? Ada dua pertanyaan di sini. Kita coba jawab Pertanyaan dari soal kasus nomor dua. Kita tentuin dulu Apakah Mr. Hang ini SPDN atau SPLN? Pertanyaan ini harus terjawab dulu. Karena apabila salah dalam menetapkan SPDN atau SPLN, maka pajaknya pun pasti akan salah tarifnya. Dan bukan hanya itu, yang diterima oleh Mr. Hang setiap bulannya pun pasti akan salah juga. Karena dilihat dari SPDN atau SPLN-nya. Nah, kemudian kita bisa cek apakah Mr. Hang ini SPDN atau SPLN. Kita lihat di Indonesia, Mr. Hang itu ditujuk sebagai Presiden Direktur. Kemudian, tanggal 1 Maret 2019 itu, karena dia ditujuk sebagai Presidir, maka dia akan datang ke Indonesia tentunya kan? Maka, kita garis bawahi ya, 1 Maret 2019. Kemudian di sini, selama tahun 2019, Mr. Hang berada di Indonesia sampai dengan 14 Mei. Berarti, kita bisa hitung berapa lama dia tinggal di Indonesia. Mr. Hang, 1 Maret ya. Maretnya itu kan berapa hari? Januari, 31 ya, 31 hari. Kemudian April. April, 30 hari. Kemudian Mei, dia bilang 14 hari. Jadi, total, dia berada di Indonesia sebanyak 74 hari. Karena 74 hari, maka dia dikatakan sebagai SPLN. Nah, ketika kita ada menentukan, dia itu ternyata SPLN. Kalau kita lihat, kita lihat dulu P3B-nya. Antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Ternyata, kita lihat di pasal ke-15, P3B Indonesia dengan Malaysia yang berhak. Membajaki adalah negara sumber atau Indonesia. Kenapa negara Indonesia dikatakan negara sumber? Karena Mr. Hang itu tinggalnya atau berkedudukan berkewarganegaraan Malaysia. Nih, warga negara Malaysia. Kemudian, dia itu kerja di Indonesia. Nih, Direktur PT Jal TBK. Jadi, dia warga negara Malaysia kerja di Indonesia. Berarti, Gaji yang dia terima itu asalnya atau sumbernya itu berasal dari negara Indonesia. Oleh karenanya, negara Indonesia dikatakan sebagai negara sumber. Jadi, pertanyaan yang pertama di sini, Siapakah yang berhak membajaki Mr. Hang? Jawabannya ini berdasarkan pasal ke-15, P3B Indonesia dengan Malaysia yang berhak membajaki adalah negara sumber atau negara Indonesia. Karena apa? Karena Karena Mr. Hang menjabat sebagai Direktur. Itu alasannya kenapa yang digunakan pasal 15. Kalau pakai pasal 14, Tidak disebutkan Direkturnya. Berarti yang berhak membajakinya adalah negara Malaysia. Kalau berdasarkan ayat 14. Tapi, Ada penghususan. Yaitu di pasal 15. Tentang, Apabila posisinya Direktur, Maka yang berhak membajakinya adalah negara sumber atau Indonesia. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, Berapakah yang diterima oleh Mr. Hang setiap bulannya. Kita bisa hitung dengan menggunakan kurs rupiah, Jadi hasilnya rupiah, Atau bisa dolar. Oke, Kita hitung dulu dengan dolar ya. Ini yang diterima Mr. Hang setiap bulan. Gaji dia berapa? Nih, 7 ribu ya. Gajinya itu 7 ribu. Kemudian, Pajaknya, Karena yang berhak membajakinya adalah negara Indonesia, Maka, Tarifnya adalah 20% Kali 7 ribu. Hasilnya adalah 1.400. Yang diterima setiap bulan, Yaitu 7 ribu dikurangi 1.400. Hasilnya adalah 5.600 dolar. Itu kalau dalam Itu kalau dalam dolar ya. 5.600 per bulan. Tapi, Kalau misalkan kita Mau Dalam rupiah, Maka, Kita tinggal kalikan saja Antara 5.600 dolar Dikali 14 ribu Atau sebesar 7.800.400.000 rupiah Per bulan. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari 5.600 Dikali 14 ribu Kenapa 14 ribu? Karena di sini Ada keterangan Bahwa Kursi setiap bulan Yaitu 14.000 rupiah Oleh karenanya Ini jawaban Yang kedua 5.600 dolar Per bulan Atau 78.400.000 rupiah Per bulan